Halo teman-teman semua, dengan saya Vyas Lutfi di Devindo. Kalau kalian pernah membuka aplikasi bank atau aplikasi yang emang dia sensitif banget sama datanya, ketika kita pull up atau setelahnya client-nya kayak gini, bisa jadi di Android juga, nah kalian nggak akan bisa melihat datanya yang ada di sini. Nah di sini contoh ini data sensitif, ini nggak akan bisa dilihat oleh kita. Oke, kali ini kita akan membuat itu di Flutter, gimana caranya meng-hide informasi yang sensitif pada aplikasi kita. Nah ini sangat sederhana banget, kita menggunakan Leaf Cycle. Nah pertama, kalau kalian menggunakan atau layar kalian udah banyak, kalian harus meng-generalis eksikan untuk opacity-nya, jadi lebih mudah untuk dikontrol. Nah tapi karena ini contoh dan saya hanya punya aplikasi atau page mine, jadi saya akan mengotak-ngatik yang ada di sini. Jadi ini saya ganti dengan stateless, karena kalau bawaan kalian kan bisa melihat angka-angka yang bisa kita tambah-tambah. Nah itu saya hapus, saya ganti dengan stateless, dan kita akan meng-hide data informasi yang ada di body-nya. Nah di sini saya ada ini data sensitif, ini akan saya hide ketika di-over. Nah untuk itu berarti kita harus meng-over atau meng-web si center ini menggunakan opacity. Nah ini saya pakai paging, tapi kita ganti dengan opacity. Nah di sini opacity, opacity pertama nanti kita akan defaultnya adalah 1.0 atau dia akan memunculkan atau istilahnya kita bisa melihat lah. Jadi ini 1.0, tapi ketika kita tidak bisa melihat, maka dia akan menampilkan 0.0. Nah untuk mengontrol ini, kita menggunakan lifecycle. Nah gimana lifecycle itu? Kalau kalian menggunakan hoax, otomatis kalian akan gampang untuk menggunakan use lifecycle app-nya ini. Nah di sini kalian juga bisa menggunakan package yang lain, cari aja lifecycle. Nah di sini kalian bisa membaca-baca dokumentasinya untuk menggunakannya gimana. Bisa juga kalian manual, menggunakan search aja, flutter lifecycle, contoh di sini ada stack overflow, dan di sini ada how to track app. Nah kalian bisa menggunakan ini juga, ngikutin aja, gimana caranya menggunakan si lifecycle ini. Di sini menggunakan widget bending, nah di sini kalian bisa menggeneralisasikan. Nah tapi karena di kasus saya, saya segera menggunakan flutter hoax, dan ini mempermudah saya, jadi saya contohkan menggunakan flutter hoax. Nah gimana caranya? Nah di flutter hoax pasti inisiasikan dulu di subspec, di sini contoh saya inisiasi untuk flutter hoax, dan versi saat ini adalah terbaru 18.2.1. Nah setelah di install atau get package, otomatis kita bisa mengimportnya. Di stateless ini akan saya wrap si stateless ini, menggunakan hoax widget, nah terus saya akan mendefinisikan untuk state-nya. Jadi di sini final state, saya menggunakan use lifecycle state, nah di sini ini adalah lifecycle yang akan kita gunakan untuk menentukan apakah si aplikasi ini sedang berjalan, atau dia lagi di pull up. Nah untuk itu berarti kita mendefinisikan setup state ini ya. Nah karena kita menggunakan hook widget, otomatis ada di hook widget dia punya use up lifecycle. Nah tapi kalian kalau ingin membuat sendiri, sekali lagi bisa mencari di Google dengan kata kunci flutter lifecycle. Nah tadi ada contoh yang membuat menurut kalian mudah untuk diimplementasikan. Nah di sini kalian ngikutin aja. Intinya sama, jadi kalian menggunakan state untuk lifecycle, dan menentukan apakah si app ini sedang determinate, atau lagi resume atau pause. Nah di sini, untuk menghide informasi ketika di pull up, berarti dia lagi aplikasinya, posisinya lagi pause. Nah cara menggunakannya adalah, di sini ketika state, saya definisikan state, sama dengan step up lifecycle state, up lifecycle state, sorry, up, nah ini lagi pause, nah sama dengan, nah kita bisa menggunakan, jadi ketika si state-nya, kondisinya lagi pause, maka kita, eh sorry, bukan pause, tapi resume, karena kita mendefinisikan satu pertama, jadi ini lagi muncul. Nah kalau selain itu berarti dari 0, bisa juga kalian balik. Nah di sini berarti saya ganti, bukan pause, tapi resume, ketika menjalankan, maka akan ditampilkan satu, ketika dia selain resume, jadi di sini ada detect, ada inactive, pause, nah otomatis akan ditampilkan 0, atau tidak terlihat. Nah kita balikin lagi resume, kita save aja, dan kita coba untuk menarik, atau pull up di sini. Ketika kita tarik di atas, nah informasinya, nggak akan muncul lagi, karena kita sudah men-set opacity-nya 0, dan ini membantu banget, ketika kita bekerja di data-data sensitif, atau aplikasi sensitif. Oke, semoga ini sangat membantu, sangat mudah sekali, untuk mengimplementasikannya, kalian bisa pakai, si hooks widget, ataupun cari aja di pubspec, atau dimaksudnya di pubdev, cari aja life cycle, atau kalian mengimplementasikan sendiri, secara manual. Ini terserah kalian, prefer yang mana, enak yang mana, sesuaikan dengan project kalian. Oke, sekian dari saya, tips sederhana ini, semoga sangat membantu, dan jangan lupa subscribe, kita ini sangat membantu kalian. Oke, thank you, see you. selamat menikmati.